Halo teman-teman semua kembali lagi disini di channel ini bonsai Nah untuk kali ini kita berada di sebuah kebun Milik seorang kolektor asal kapal Mangwi Badung Bali Nah sebenarnya ini video udah cukup lama ya jadi karena kesibukan saya baru sempat edit Nah jadi langsung saja kita berkeliling dan edit beberapa koleksi beliau yang ada di kebun yang berada di daerah kropokan ini nah seperti apa dan apa saja koleksi-koleksi beliau yang ada disini Mari kita lihat sama-sama Oke untuk yang pertama ini mungkin teman-teman udah bisa tebak dari daunnya ini adalah jenis Ulmus Mikro teman-teman atau dalam latinnya disebut Parviflora jadi teman-teman mau cari informasi lebih-lebih tentang jenis ternama ini bisa nanti type di Google atau di search engine yang lain itu Parviflora nanti teman-teman bisa cari informasi lebih banyak tentang jenis bonsai ini Nah walaupun ini masih dalam proses grounding teman-teman jadi kita sudah bisa melihat ya dari sini jadi liukan batangnya sangat cantik teman-teman dan juga bahan bonsai Ulmus sebesar ini juga ya nilai ekonomisnya sudah sangat tinggi sekali teman-teman jadi terlihat dari perakarannya atau dari bongkol bawahnya ini udah cukup besar sekali dan jenis Ulmus segini ukurannya itu enggak gampang juga nyari ya jadi kebetulan di tempat ini ada banyak sekali jadi kita lihat nanti satu persatu Oke untuk yang berikut ini agak lurus ya gayanya cenderung ke formal teman-teman ini juga bahannya besar sekali sebenarnya ini dan yang ini juga jauh lebih besar lagi teman-teman jadi bahan sebesar ini maksud saya Ulmus dengan ukuran besar seperti ini yang jarang sekali saya temukan jadi sangat beruntung sekali hari ini bisa diizinkan untuk melihat koleksi-koleksi dari beliau dan untuk yang satu ini teman-teman ini gayanya lebih meliuk ya dan ini juga sangat cantik sekali jadi dengan ukuran yang besar seperti ini dan juga dengan gaya meliuk dan karakter seperti ini waduh pokoknya amazing aja teman-teman nah yang berikut ini juga enggak kalah besar nih teman-teman ini adalah hoki teman-teman hoki anti di teman-teman nih kita lihat nih lebih deket sebesar apa nah mungkin teman-teman enggak pernah lihat yang hoki anti sebesar ini teman-teman wah jarang sekali kalau untuk seukuran saya jarang sekali saya lihat ukuran gonsai hoki anti sebesar ini dan seperfek ini jadi lengannya gerakannya gerak dasarnya waduh ini tidak terbayang ini harganya berapa jadi ngebayangin ngebayanginnya aja kayaknya eh udah pasti nggak terjangkau nih kalau eh untuk saya nih teman-teman jadi kalau teman-teman yang berkantung tebal nih boleh nih tanya-tanya nih oke berikutnya ini ada sanjang teman-teman bagi pecinta sanjang ini gerakannya gerakan meliuknya ini loh teman-teman ya walaupun ini masih apa namanya percabangannya masih baru start yang baru mulai ditempel-tempel dan masih menunggu pembesaran tapi dengan gayanya yang seksi ini teman-teman ini pasti akan menjadi bonsai yang sangat menarik cantik dan rupawan nanti ini oke untuk berikutnya ini nah ini jelas ini teman-teman sanjang merah ini jenis sanjang merah kalau yang tadi mungkin karena jamuran mungkin ya hujan atau apa namanya ada lumut jadi itu terkesan agak hitam tadi tapi kayaknya ini sama sih teman-teman jadi ini masih jenis sanjang merah jadi kalau sanjang merah itu katanya sih teman-teman informasinya itu lebih kuat dia batangnya dan tidak mudah keropos atau mengalami pembusukan di dalamnya sepertinya sanjang-sanjang biasa yang bisa kita temukan itu oke berikutnya masih ada sanjang lagi ini teman-teman ini masih dalam tahap pembesaran jadi perbandingannya nih teman-teman ya teman-teman bisa lihat di bataku di belakang itu pakai perbandingan ini terlihatnya kelihatannya saja ini agak kecil tapi sebenarnya jumbo-jumbo semua ini barang-barang di sini teman-teman oke sekarang kita geser ke sebelahnya masih ada sanjang lagi ini teman-teman nah kalau yang ini lumayan identik ya jadi lumayan mirip gayanya masih ini ukurannya juga jumbo nah kita lihat dari dekat nih teman-teman jumbo-jumbo sekali ini teman-teman ini ini juga pasti bagus sekali jadinya ini kalau bahan super seperti ini dan dikerjakannya dengan seorang trainer jadi pasti baguslah hasilnya apalagi trainernya yang sudah berpengalaman teman-teman oke teman-teman ada lagi nih sanjang never ending besar-besar sekali dan waduh super lah istilahnya ini barang-barangnya di sini bahan-bahan bonsai kualitas super oke yo teman-teman sekarang kita bahas asem jawa ini besar sekali ini teman-teman nah yang ini belum kelihatan sih mini nanti jadinya seperti apa ini sangat besar sekali ya jadi kalau untuk ukuran asem segini besar sekali dan kita tunggu saja ini jadinya pasti juga cantik teman-teman nah yang berikut ini buat yang sering nonton channel ini pasti udah pernah lihat ya jadi asem jawa yang ini ini sih gayanya Sultan sekali teman-teman ini kalau saya boleh milih dari semua bahan tadi ini saya ambil yang ini teman-teman mantep lah pokoknya yang ini jadi asem jawa dengan nah gaya formal apa informal ini ya namanya ya maaf ya baru belajar juga ini adminnya oke untuk berikutnya kita ke Neng Santi alias Santigi teman-teman oke untuk berikutnya kita ke Neng Santi alias Santigi teman-teman nah kita lihat sendiri ini liukan batang Santigi ini dengan ini namanya kalau Santigi sih rata-rata dari dongkelan itu dia udah bawa gaya dan karakter atau gerak dasarnya sendiri teman-teman jadi biasanya kalau bahan yang bagus dan meliuk seperti ini dari dari mulai bahannya dibeli udah sangat mahal harganya teman-teman apalagi dengan karakter-karakter yang spesial seperti ini nah teman-teman kalau punya budget lebih tinggal beli bahan yang bagus tinggal dicarikan trainer yang berpengalaman pasti jadinya sangat cantik dan bagus teman-teman jadi ya itu itu investasi lah teman-teman nanti kalau bahannya sudah bagus kemudian dibentuk oleh seorang trainer yang berpengalaman pengalaman pasti nanti nggak mungkin rugilah jadi investasinya dengan membayar trainer dan juga hasilnya enggak akan bohong teman-teman oke next ini Santigi yang lebih bagus lagi ini teman-teman jadi ini sepertinya twin ini teman-teman teman-teman jadi double kanopi apa mahkota ya jadi mahkotanya ada dua dan ada sebuah bond season tinggi yang namanya the legend teman-teman ini mirip sih tapi the legend itu dia sejajar ya artinya sama tingginya mahkotanya jadi mahkotanya ada dua tapi ini mungkin enggak enggak sama jadinya ya jadi karena semi mahkotanya itu tidak sejajar dengan yang mahkota utamanya dan yang ini juga lebih besar dan semoga jadinya ini ya lebih bagus ya teman-teman jadi kita tunggu saja ini masih diproses sama trainer dan owner nya semoga nanti ya di kejuaraan atau kontes bonsai berikutnya yang akan datang ini keluar dan kita tunggu jadinya seperti apa Oke teman-teman masih kita lanjut lagi jangan di skip dulu videonya dan yang ini adalah bonsai santigi yang ada di tempat ini yang paling besar teman-teman jadi sangat besar sekali ini nanti saya akan minta bantu teman saya yang ada di sini untuk putar sedikit jadi teman-teman bisa lihat ini perbandingannya sebesar apa ini nah teman-teman bisa lihat sendiri kan sebesar apa ini bonsainya ini gayanya gaya ya gayanya sedikit lah mungkin informal atau apa ini yang jelas ini ini udah jadi ini teman-teman ini siap turun nanti di next bonsai kontes ya semoga ini juga menjadi salah satu kandidat jawara ini cantik sekali ya teman-teman nikmati sajalah saya nggak usah banyak cincong nggak usah banyak explain jadi teman-teman nikmati dulu ini jadi mohon maaf apa videonya agak pecah nanti ini mungkin kedepannya kita bisa bikin yang lebih baik lagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman mudah-mudahan kalian menyukai I hope you like this video and don't forget to keep your thumbs up atau like video ini kalian boleh share kalau kalian menyukai dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu nanti biar tidak ketinggalan video-video berikutnya Oke sampai disini dulu sampai ketemu nanti di video berikutnya Ciao